Berbagai informasi beredar sebagai penyebab munduh diri wanita asal Paryaman di sebuah hotel di Kota Padang. Di antaranya akibat gagal menikah karena pihak keluarganya tidak sanggup membayar uang jemputan ke pihak keluarga laki-laki. Namun informasi tersebut dibantah keras oleh pihak keluarga. Menurut keluarga, tanggal pernikahan telah ditetapkan 14 Januari 2024 nanti dan persiapannya sudah mencapai 85 persen. Korban pun telah melakukan sidang di Polaris tempat calon suaminya bertugas yaitu di daerah Ternate, Maluku Utara. Menurut keluarga, tujuan korban ke Padang adalah untuk membicarakan event organizer atau IO dengan calon mertuanya diantar oleh kakaknya. Jeffrey, kakak korban, mengatakan dengan berselibarannya informasi di media sosial terkait penyebab Sintia melakukan bunuh diri membuat keluarganya sangat terpukul. Pasalnya Jeffrey menduga ada motif lain dibalik tewasnya Sintia di sebuah kamar hotel di Kota Padang tersebut. Karena jika dilihat dari kepribadian adiknya, Jeffrey tidak meyakini jika korban berani dan nekat berbuat hal tersebut. Ia sangat berharap agar pihak kepolisian mengusut tuntas dan mengungkap penyebab dari kematian adiknya tersebut. Korban di Ketawa meninggal ketika saya menelpon di hari Senin pagi, di hari Senin pagi sekitar jam 2, jam 2. Saya menelpon dan kemudian diangkat oleh penyidik kores Kosek Padang Barat. Sebelumnya kami sudah menghubungi korban dari hari Minggu, malam, namun memang tidak ada respon. Maik itu panggilan telepon maupun chat WhatsApp. Kemudian chat yang saya kirimkan pada minggu malam tersebut dibalas sekitar jam 6 lewat 12 pagi di hari Senin. Dan telepon dari ibu-ibunda diangkat sekitar setelah jam 6 tersebut. Artinya memang masih ada komunikasi sekitar jam 6 sampai jam 6 pagi karena masih membalas chat saya dan masih komunikasi via telepon dengan ibu. Beberapa isu-isu yang beredar terkait dengan kematian adik kami dalam ini kami tegaskan lagi. Pertama terkait dengan isu uang japwi kami pertegaskan lagi dan kami pertebal bahwa itu tidak menjadi sebuah alasan. Tentunya itu sudah clear. Terkait dengan adanya isu-isu mengenai keluarga kami yang membatalkan pernikahan itu juga tidak benar. Tidak ada pembatalan karena progres pernikahan ini sudah memasuki tahap yang sangat jauh. Artinya bisa dikatakan 85% dari tahapan-tahapan persiapannya itu sudah ada. Kalau untuk harapan mungkinnya, harapan kami pertama kami telah mengikhlaskan ke bagian adik kami tentunya. Kemudian kami yakin adik kami tidak akan melakukan perbuatan itu sejauh itu. Kalau tidak ada sebab tentunya, pasti ada sebab. Kami yakin mari kita sama-sama pantau dan awasi terus. Dan kami yang sangat yakin kepada pihak kepolisian akan bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin, independen dan akan mengungkap motif tentunya. Diberitakan sebelumnya seorang gadis berusia 25 tahun asal desa Rawang, kota Pariaman, ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di dalam sebuah kamar hotel di daerah kota Padang pada Senin lalu. Gadis tersebut bernama Sintia Indah Permatasari. Dari Kota Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV.